Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Inspektor Geekam Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara pasang Geekam dan konfig untuk Realme C25 Spesial di video kali ini saya akan bagikan konfig paling bagus untuk kalian gunakan di Realme C25 ya teman-teman Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian buka deskripsi video ini ya teman-teman Kemudian kalian download Geekam dan konfignya Linknya saya sediakan di dalam deskripsi video ini Kita klik link Geekamnya seperti ini Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire Oke langsung aja kita download aplikasinya Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua kalian klik tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini Supaya lebih berkembang untuk kedepannya Kita nyalakan loncengnya semua ya teman-teman Oke langsung aja kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Oke untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geekam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geekamnya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geekamnya Maka tampilan awal dari Geekamnya akan seperti ini ya teman-teman Kalian bisa klik izinkan semuanya Nah ini dia Geekam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Ini belum kita restore config sama sekali Kita lanjut untuk langkah yang keempat Langkah yang keempat kita masuk ke menu setting aplikasi Geekam ini ya teman-teman Kemudian kita pilih konfigurasi Lalu kita pilih simpan Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekam ya teman-teman Seperti ini Jika sudah kemudian kita back Kita masuk ke dalam Kemudian kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Seperti ini Lalu kita cari folder Geekam yang Kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke seperti ini Kemudian kita klik salin ya teman-teman Lalu kita pindahkan ke dalam folder Geekam Config 7 Kemudian kita klik salin disini Oke jika sudah kita masuk lagi ke dalam aplikasi Geekamnya Kemudian kita ketuk dua kali ya teman-teman Di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita pilih config yang sudah kita salin tadi ya teman-teman Kemudian kita pilih kembalikan Seperti ini Oke jika sudah ada beberapa fitur di samping ini Seperti fitur auto, infinity, 2 meter, selfie, dan macro Maka confignya sudah berhasil Kita pasang ya teman-teman Dan Geekamnya sudah siap untuk kita gunakan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax